Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyusuli video saya Di bagian 2 sebelumnya Saya terlupa untuk Menyampaikan kunci jawaban dari Yang sudah kita kerjakan terkait dengan Laporan keuangan yang harusnya kita susun Saya akan menyampaikan disini Kunci jawabannya Sebenarnya di video sebelumnya Saya harusnya memperlibatkan laporan keuangan yang akan terwujud Saya baru berhenti di neraca saldo Nah kita lihat di LRA Ini otomatis karena saya pakai sum if Ini otomatis sudah terbentuk Ini kunci jawabannya Surplus defisit LRA adalah 323 Ini ada realisasi ada anggaran 23.200.000 Sedangkan anggarannya 115 Kemudian SILPA atau SIGPA 173.200.000 Disini ada Anggarannya ada defisit Ini ternyata jadi surplus SILPA Sisa lebih pembiayaan anggaran Kemudian di LO Di LO ini ada Surplus defisitnya ya 1.444.575.000 Kemudian di LPE Ketemu 4.709.575.000 Dan di neraca Ini alhamdulillah balance ya Ini sudah pakai rumus ya Jadi kalau disini saya kasih angka 1 Tidak balance Dia akan mengindikasikan bahwa itu tidak balance Nah disini Total asetnya adalah Ini tahun ini Ini tahun sebelumnya Tahun ini 5,3 miliar 5 miliar 318.337.500 Sedangkan Total kewajiban dan ekuitas adalah Disini 5 miliar 318.337.500 Sama ya Sehingga balance gitu Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih banyak mohon maaf Kalau ada salah kata atau kekurangannya Semangat belajar Semangat berbagi Semoga bermanfaat Wabilahi taufiq balidayah Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh